Halo teman-teman, sebelum memulai video ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe yang berada di bawah video ini ya. Itu tuh yang warna merah. Kalau misalkan yang udah warna abu-abu, jangan di klik lagi ya, oke? Halo teman-teman, Assalamualaikum. Aku Yasvi Boca Poni. Jadi mungkin sekarang ini aku akan menceritakan pengalamanku waktu aku naik ke kelas 8 SMP, Sekolah Menengah Pertama. Jadi pada saat pembagian rapor terakhir kali di kelas 7, yaitu semester 2, Alhamdulillah aku mendapatkan beasiswa. Aku mendapatkan ranking 1 dari 1 angkatan, yang dimana 1 angkatan itu terdapat kurang lebih 330 siswa yang ada. Dan disitu aku ranking 1. Yes! Ya, wajar sih kelas 7 materinya itu masih gampang-gampang. Dan aku juga mendapatkan ranking 1 ini dengan cara berusaha keras. Dimana yang lain itu bermain-main, aku disini tuh berusaha untuk belajar dan belajar lagi. Sampai aku tuh bisa mengerjakan soal-soal yang sulit. Jadi bisa dibilang kuncinya dari kesuksesan itu adalah kerja keras. Karena kerja keras tuh bakalan membawakan hasil yang baik juga. Jadi ya, setelah kelas 7 selesai, aku tuh naik ke kelas 8. Dan di kelas 8 itu, suasananya juga berbeda lagi. Yaitu kelasnya baru lagi, dan juga temen-temennya baru lagi. Nah, dikarenakan temen-temennya baru lagi, alhasil aku tuh menjadi kaku kembali. Dan susah banget buat berkenalan sama temen-temen yang lain. Mungkin dikarenakan temen-temen yang disana tuh baru semua. Jadi aku tuh harus menghapal temen-temenku satu persatu kembali untuk bisa berteman dengan mereka semua. Ya, alhasil kalau nggak salah aku tuh bisa mengenal semua nama mereka itu kurang lebih membutuhkan waktu 4 bulanan. Hampir 1 semester ya. 1 semester itu kan 6 bulan. Dan aku tuh baru bisa menghapalkan temen-temenku itu selama 4 bulan. Dan ya, pada saat pertama kali masuk ke kelas 8 tuh, seperti biasa, kita tuh berkenalan satu-satu. Dan setelah berkenalan, kita tuh dilanjutkan oleh belajar biasa. Baru masuk, udah belajar aja ya. Ya, jadi sekolah SMPku itu tau apa yang namanya waktu. Jadi sekolah SMP aku itu nggak mau ngabisin waktu buat basa-basi. Jadi sebisa mungkin waktu itu kita pake buat hal-hal yang bermanfaat. Seperti ini. Setelah perkenalan selesai, kita tuh langsung belajar seperti biasa. Sudah ada jadwal-jadwal pelajaran dan kita tuh sudah dibagiin buku-buku gitu. Hah, oke deh. Mungkin kita akan menghadapi ini dengan semangat. Dan ya, seperti yang aku bilang tadi, aku tuh bisa tau nama temen-temenku di kelas aku tuh selama 4 bulan. Kecuali aku tuh nggak kenal sama satu temanku ini. Satu temanku ini tuh dia nggak pernah ngomong sama sekali. Dia tuh nggak pernah bersosialisasi dengan kita semua. Nah, kan aku ini termasuk orang pendiem nih. Aku aja yang pendiem gini masih bisa mau ngobrol sama teman-temanku yang lain. Nah, kalau dia itu, dia itu pendiem. Dan dia itu belum pernah ngomong sama sekali di kelas itu. Nah, jadi itu alasannya aku nggak tau namanya dia. Karena dia itu nggak ngomong sama sekali. Ngomong aja nggak mau, apalagi tau namanya dia. Hah, gimana nih? Ya, sebenernya aku udah tau sih namanya dia itu Lala di absen kelas. Udah ada tulisannya. Dan ya, aku tuh pernah sekali mencoba berkenalan dengan dia. Tapi pas aku ngajak ngomong dia, dia tuh langsung pergi meninggalkan aku. Apa salahku? Dan setiap ada tanya-jawab dari guru juga. Misalnya nih, guru tersebut memberikan pertanyaan kepada Lala. Temanku Lala ini nggak menjawab sama sekali pertanyaan guruku. Dia cuma bisa diem aja. Nggak mengeluarkan satu katapun. Dan setiap hari, aku lihat Lala yang selalu pergi dan pulang sekolah. Dia tuh selalu lesu. Selalu lemes tiap sekolah itu. Kenapa ya? Apa mungkin dia tuh nggak suka sekolah? Atau mungkin dia juga nggak suka pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah mungkin? Sepertinya aku harus menyelidiki kasus ini. Dan akhirnya, aku tuh berencana buat menyelidiki Lala. Kenapa sih Lala itu selalu lemes setiap ke sekolah? Dan juga setiap pulang dia juga selalu lemes. Dia itu kayak nggak ada semangat sama sekali. Alasih pada saat itu, pada saat pulang sekolah, aku mencoba mengikuti Lala diam-diam. Untungnya pada saat aku mengikuti Lala, aku tuh nggak ketahuan oleh Lala. Soalnya kalau misalkan aku ketahuan oleh Lala, Hah, bisa-bisa kasus ini bakalan nggak selesai-selesai. Dan untungnya nggak ketahuan. Dan ternyata setelah aku mengikuti sampai luar sekolah, aku tuh kehilangan jejaknya Lala. Aduh, padahal aku tuh udah capek-capek ngikutin dia di belakang. Tapi pada saat di belokan depan, Lala tuh udah nggak ada. Hah, aku tuh udah pasrah. Aku tuh nggak nemu Lala tuh ada di mana. Dikarenakan aku sudah kehilangan jejak Lala, aku tuh berencana buat pulang. Tapi tiba-tiba aku tuh mendengar suara perempuan. Kalir mau ngapain di sini? Cepat! Aku mau minta uang kamu. Kebetulan aku hari ini nggak bawa uang. Tapi aku juga sekarang cuma mau 5 ribu. Ini juga buat angkas pulang. Alah, banyak alasan. Cepat serahkan! Nggak mau. Jadi aku pulangnya gimana? Siniin! Nggak mau. Ternyata dia itu sedang dibully oleh anak laki-laki yang tidak aku kenal. Yang pasti anak laki-laki itu tuh ada di sekolah aku. Tapi aku nggak kenal dia itu siapa. Mungkin aku dan Lala itu kan kelas 8. Mungkin aja mereka itu kakak kelas dari kita, yaitu kelas 9. Maka dari itu, Lala itu dibully oleh anak kelas 9 tersebut. Aku tuh melihat kejadian itu tuh aku mengintip dari balik tembok. Dan aku tuh ingin banget nyelamatin Lala pada saat itu. Tapi aku tuh masih takut. Aku tuh nyari cara buat nolongin Lala. Dan alhasil setelah banyak memikirkan cara, aku mendapat satu cara yang bisa dibilang cara ini tuh ya cara yang nggak masuk akal sih. Aku mencoba memberanikan diri. Lari menuju tempat Lala yang dibully tersebut. Hei, stop! Kalian stop! Perbuatan kalian itu nggak baik. Cih, dasar pengganggu. Mending pergi aja. Wah, makasih. Kamu dulu menyelamatkan ku. Dan alhasil gara-gara aku datang pada saat itu, anak-anak yang membeli Lala itu pergi menjauh. Karena mungkin ada aku yang datang. Dan akhirnya, Lala mau berbicara kepadaku. Jadi sebenarnya tiap hari aku selalu lesu. Dikarenakan aku selalu dibully setiap hari. Seperti kejadian tadi. Makanya aku lesu sekolah karena aku takut bertemu dengan mereka lagi. Luh, kasian. Kenapa nggak bilang ke guru aja sih? Guru-guru pasti nggak akan percaya. Soalnya mereka itu kalau ada guru pura-pura baik. Tapi aslinya dia itu suka bully aku. Yaudah deh. Sebisa mungkin aku bakalan coba mendukung kamu. Jadi tenang aja ya. Makasih. By the way, kamu udah kenal aku kah? Kita kebetulan sekelas. Oh ya, kenalin nama ku Lala. Oh, aku udah kenal kamu kok. Kalau nama aku ya, Shvi. Semoga kita bisa jadi teman baik ya. Dan alhasil setelah itu, kami menjadi teman dekat. Kami pada saat itu pulang bersama-sama. Dan kami juga saling menyapa ketika kami berpisah dari jalan. Dikarenakan rumahku ke sebelah kanan dan rumah dia ke sebelah kiri. Dan setelah sampai di rumah, aku tuh memikirkan, kenapa sih Lala bisa dibully kayak gitu? Huh, gimana ya? Dan Lala bilang, anak-anak membuli itu tuh nggak bakal dipercayai oleh guru. Dikarenakan anak-anak yang membuli Lala itu menjadi tiba-tiba baik jika ada guru. Dia itu suka membuli. Dunia ini kejam ya ternyata. Dan ya, akhirnya gara-gara memikirkan Lala Tekus pada saat itu tentang kejadian pembulian yang tadi, aku tuh jadi ketiduran. Dikarenakan mungkin aku kecapean memikirkannya. Dan keesokan harinya, aku bangun dan semangat untuk pergi ke sekolah. Dan juga memakai baju sesuai dengan peraturan dari sekolah. Ketika aku pergi, aku tuh melihat Lala sedang berjalan. Akhirnya, aku mencoba menghampiri Lala. Di jalan itu kita ngobrol satu sama lain. Kami tuh saling menceritakan kejadian menyenangkan satu sama lain. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.